Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tasik Malaya Jawa Barat Iwan Kurniawan Hashim kedapatan meminta tunjangan hari raya atau THR kepada PO Bus Budiman. Hal ini diketahui dari beredarnya Kop Surat Berlogo BNN Kota Tasik Malaya yang ditandatangani oleh Iwan. Surat Berlogo BNN Kota Tasik Malaya ini ditujukan untuk PO Bus Budiman Tasik Malaya. Isi suratnya menyampaikan permohonan bantuan THR maupun paket lebaran untuk 28 anggota BNN Kota Tasik Malaya. Atas surat itu, BNN Pusat yang diwakili oleh Kepala Biro Humas dan Protokol BNN RI Brigjen Pol Sulistio Pujo Hartono menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat terkait permintaan THR tersebut. Surat ini dinilai sangat meresahkan masyarakat dan membuat tidak nyaman pimpinan BNN baik di tingkat kota hingga pusat. BNN Pusat langsung memerintahkan BNN Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa Kepala BNN Kota Tasik Malaya, Iwan Kurniawan. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada para pimpinan BNN atau Komite Etik untuk memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada Iwan Kurniawan. Saat ini yang disangkutan sudah lebih dari satu hari diperiksa di BNNP Bantung, di BNNP Jawa Barat di Bantung. Artinya, tentu saja ini etika, masalah etika. Nanti ada komisi etika yang akan memutuskan jenis etika. Yang jelas jenis etika itu paling ringan perminta maaf, paling berat adalah di PT DH.